untuk power menggunakan power setreo untuk trapo disini memakai dua trapo ya sebelum kita lanjut jangan lupa subscribe like comment dan share oke nah untuk penampakannya kurang lebihnya seperti itulah ya teman-teman bisa cek Oke disini kita cerita sedikit ya power ini yang punya adalah teman saya kata beliau power ini rusak ya tidak tahu komponen yang mana yang rusak kurang lebihnya seperti itu dan power ini kita bawa ya kurang lebihnya seperti ini Oke terus kita cek apa saja komponen yang tertanam di sini ya biar teman-teman tahu Oke di sini ya kita cek satu persatu untuk trapo disini memakai dua trapo ya teman-teman kalian bisa cek kita cek satu persatu ya Nah untuk trapo yang ini ya nih yang ini 5 Ampere CT ya 32 volt ya teman-teman untuk yang ini ini 5 Ampere terus kita cek trapo yang ini ya 1 Ampere ya set 15 volt 1 Ampere ya Oke terus ini PSU nya ya satu dioda dan ini memakai dioda sisir ya 4L ko ya satu bc terus elko nya menggunakan cek disini ya Hai ya 35 volt 4700 UF ya sebanyak 4 biji ya satu dioda sisir ya 4L ko ukurannya 35 volt 4700 UF Oke sebanyak 4 biji ya ini PSU nya Oke terus ini kita cek tun kontrolnya disini menggunakan tun kontrol ya setreo ya Oke untuk tipenya disini diamon ya untuk power menggunakan power setreo ya untuk power menggunakan power setreo ya teman-teman bisa cek untuk tipenya gl e20 terus disini menggunakan dua set transistor sunken ya tipenya gl e202 dan pasangannya gl e202 dan pasangannya gl e20162 set atau 4 biji ya extend ya ikluk pilih t-shend pasangannya gl e20171 operasi CI3H makers lanjutkan kala kan specialists 3K input dan outputnya audio Oke untuk penampakannya komponennya seperti inilah ya teman-teman bisa cek Nah itu aja video review kita kurang lebihnya seperti ini ya power tersebut eh itu aja videonya dan sampai jumpa lagi di video yang akan datang Terima kasih